oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara menghilangkan keterangan update and restart ataupun update and shoot down pada laptop windows 10 ataupun windows 11 ya contohnya seperti ini dan cara menghilangkannya itu sangat gampang dan oke teman-teman untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama disini di start menu ini terlihat ada keterangan update and shoot down ataupun update and restart ya langsung saja ya silahkan sambil konekkan internet dan kita akan mengecek status update-annya di pengaturan update windows silahkan buka setting selanjutnya kita buka windows dan security yang ini nah disini akan saya jelaskan ya disini ada keterangan status pending restart biasanya berbeda-beda ya statusnya itu ada status pending download ataupun pending install ataupun statusnya installing statusnya downloading jadi untuk teman-teman itu diharuskan tunggu sampai statusnya pending restart ya tunggu statusnya sampai pending restart kenapa mas harus kayak gitu karena kalau misalkan tidak sampai selesai maksudnya statusnya masih downloading ataupun pending install ketika kita restart ataupun restart laptopnya ya dia akan lama proses update-nya teman-teman kayak gitu ya oke teman-teman langsung saja ke caranya jadi kotak pencarian ini silahkan ketik saja servisnya servisnya nah ini setelah ketemu silahkan buka servisnya lalu ketika kebuka kita scroll ke bawah nah kita cari tulisan windows update teman-teman nah ini ya windows update ini statusnya sedang running dan kita harus klik kanan dan pilih properties selanjutnya kita pilih disable setelah disable klik stop ya agar windows update-nya berhenti dulu klik ok lalu kita close tampilan servisnya selanjutnya selanjutnya kita buka lagi kotak pencarian ya lalu silahkan ketik cmd disini teman-teman wajib klik kanan ya harus klik kanan run as administrator kalau tidak run as administrator enggak bisa teman-teman ya harus run as administrator oke klik saja nanti akan tampil layar hitam seperti ini disini silahkan teman-teman ketik saja shoot down spasi strip s spasi strip t spasi 0 kosong bukan oh ya tapi ini 0 ketika sudah silahkan enter maka si laptopnya akan restart teman-teman atau shoot down kadang ada pemberitahuan configuring update atau working on update tetes ditunggu saja sampai laptopnya masuk ke desktop lagi seperti ini ya gitu teman-teman selanjutnya kita langsung cek saja di bagian start menu apakah windows update and restart nya masih ada apakah sudah hilang ternyata sudah hilang teman-teman statusnya sudah normal slip shoot down dan restart kayak gitu teman-teman ya mudah banget untuk teman-teman yang misalkan sudah mengikuti cara ini tapi masih ada update and restart atau update at shoot down teman-teman boleh bertanya lagi di kolom komentar atau bertanya langsung ke facebook saya ya teman-teman bisa chat di via messenger facebooknya apa mas facebooknya namanya teknisi pc atau logistech id ya di facebook ada ya teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir dan mampir